Jumpa lagi dengan channel saya Kali ini Kita akan mempraktekan Belok Yang benar Belok yang benar Kebetulan belok kanan ini malah pas Karena Kalau belok kiri itu lebih mudah Tapi belok kanan kebanyakan Yang melanggar Garis batas itu Harusnya belok kanan itu tetap Lintasannya tetap Melengkung Seolah-olah seperti Jalan biasa Ini dari jalur kiri Nanti kita Belok kanan tetap harus di jalur kiri Seperti mobil-mobil Yang arah dari barat Kita tetap Kita tetap harus di Jalur kiri karena kalau Nanti Sebentar aja kita motong Di jalur yang sebelah kanan Itu bahayanya atau resikonya kalau Ada yang Antri Di Grafik light itu Oke kita akan Belok kiri lagi Kalau belok kiri Sebetulnya tidak masalah Ya Karena kita tetap akan Lewat di Jalur yang kiri Kita akan tetap Jalur yang kiri Oke ya Kita akan tetap lewat Jalur yang kiri Kemudian kita akan Belok kiri lagi Kita tetap Lewat jalur yang kiri Usahakan jangan sampai Melewati Atau melebihi Batas Tengah ya Karena itu berisiko Kita bersinggungan Dengan mobil yang lain Jadi Untuk Belok itu yang perlu Diperhatikan adalah Kalau kita dari Sisi kiri Kemudian belok Ke kanan Itu kita Yang benar Tetap harus Lewat jalur Kiri Jadi masuk Jalan itu Jalur kiri Oke kita akan Belok kiri lagi Ini kebetulan Jalannya agak Padat Banyak parkiran Ini Kita akan belok kiri Tapi dari arah kanan Banyak Bendaraan Tapi kalau kita Belok kiri Nanti tetap Lewat Pelajur kiri Terus Kita tidak Akan berisiko Tapi kalau Belok kiri Kita Nah masuk Ke jalur kanan Nah ini berisiko Berisikonya Karena Dari arah Depan Kendaraan Berarti lewat Jalur kanan Sementara kita Harusnya lewat Jalur kiri Oke kita akan Sekali lagi Belok Kanan Ini posisi Kita adalah Di jalur kiri Karena Kalau di Indonesia Memang kendaraan itu Lewatnya jalur kiri Tapi kita akan Belok kanan Setelah ini Setelah Nanti lampu Traffic light itu Hijau Kita akan Belok kanan Nah kalau Belok kanan Kita nanti Setelah belok kanan Tetap Lewat Jalur kiri Sehingga Pas perempatan itu Kita harusnya Tidak memotong Tetap Bentuknya Kalau bisa Bentuk Melengkung Kayak Tinggungan jalan Tanpa perempatan Kayak tinggungan jalan Bukan perempatan Jadi kita Perhatikan Tetap kita Melengkung Bukan langsung Potong Nah kita Artinya Melengkung Seperti Bayangkan ini Seperti setengah lingkaran Langsung masuk Belok kiri Jadi Hal ini Bukan berarti Belum bisa Sebetulnya Tapi karena Kebiasaan Jadi sebenarnya Sudah tahu Sudah bisa Tapi karena Mungkin tergesa-gesa Atau Kebiasaan Karena kalau memotong Memang jalurnya Lebih pendek Daripada kita Melengkung Karena disitu kan Tidak ada Pembatas Tapi kalau ada Pembatasnya Mereka dibuat Melengkung Jadi ini Hanya sebagai Simulasi Atau Contoh Bahwa Belok Yang Betul itu Atau kita Kalau di Perempatan pun Harus Melengkung Bukan Motong Kalau motong Resikonya Nanti kalau ada yang Sepeda motor Yang mendahului Dari sebelah kanan Mesti akan Terjadi Gesean Oke Sekian dulu Terima kasih atas Perhatiannya Telah menonton video ini Dan video-video Saya sebelumnya Jangan lupa Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.